Sistem bilangan itu pembahasan yang di dalam modul 5 itu adalah terkait dengan bagaimana mengkalkulasi, bagaimana menghitung bilangan di antara desimal, binar, dan heksadesimal sistem. Jadi kita harus tahu bagaimana mengkonversi bilangan desimal, bilangan binar, dan heksa. Kemudian begitu juga sebaliknya. Jadi di pembahasan ini nanti pas UTS juga akan ada soal terkait dengan misalnya mengkonversi sistem bilangan binar kemudian sistem bilangan heksa. Kenapa diperlukan? Jadi memang nanti kita memahami sistem bilangan binar ini itu erat kaitannya dengan pengalamatan IP address persi 4. Yang kita tahu bahwa sistem bilangan binar itu dia akan terdiri dari bilangan 1 dan bilangan 0 dan nama lainnya adalah bit. Jangan terbalik, beda dia dengan byte. Kalau byte itu adalah 8 bit. Itu bedanya. Kemudian sistem bilangan desimal itu bilangan 0 sampai 9. Jadi kalau radik dari bilangan binar kan 2, basisnya kan 2. Sedangkan desimal itu kan basisnya 10. Yang jelas, apakah itu host, kemudian server, dan perangkat jaringan itu dia menggunakan pengalamatan binar untuk mengidentifikasi alamat mereka di dalam jaringan. Nah, itu. Jadi itu ya. Kemudian setiap alamat itu dia dibuat dari, terdiri dari 32 bit string yang kemudian dia dibagi ke dalam 4 seksi yang disebut dengan octet. Nah, jadi seperti apa yang disebut octet itu? Yang seperti ini. Nah, yang di bawah ini. Jadi kan ini ada alamatnya, ini 8 bit. Kemudian di sini 8 bit, di sini 8 bit, di sini 8 bit. Nah, itulah yang disebut dengan 32 bit itu yang untuk IP address versi 6. Kemudian yang octet itu adalah yang 8 bit ini. Ini octet, 1 octet, octet kedua, octet ketiga, dan octet yang keempat. Nah, itu. Atau ini lebih detail nih ya. Nah, ini. Misalnya octet pertamanya, octet kedua, octet ketiga, dan octet keempat. Nah, jadi untuk kemudahan orang, makanya ini notasinya itu dikonversi ke dalam bentuk desimal binar ini. Nah, itu. Jadi yang jelas memang dia menggunakan sistem pengalamatan binar gitu. Nah, tapi manusia kan taunya ya lebih mudah dengan desimal, sehingga perlu notasi, konversi ke dalam desimal. Kemudian, nah, sebenarnya nanti kalau mahasiswa lebih detail ingin mempelajari misalnya bagaimana mengkonversi bilangan binar dan desimal. Nah, itu ada videonya juga di netakat ya. Jangan lupa itu di netakat kita. Nah, nanti dibaca juga, jangan lupa ya. Kemudian kita lihat yang ini, notasi posisi binar ini ya. Dan juga nanti ini sebenarnya yang desimal dulu nih. Jadi, yang jelas memang ini ada urutannya ya. Kalau kita bicara nanti sembilangan desimal, ada yang jelas bilangan desimal ini radiknya 10 nih. ya. Kalau kita bicara nanti misalnya posisi number-nya, ada istilahnya kan yang ini 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, ketika dikalkulasi. Nah, posisinya seperti ini. Ada yang posisi, kita bilang bisa setuan. Ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam contoh bilangan desimal, misalnya jumlah bilangan desimal, 1.234, artinya apa? Artinya satu itu adalah ribuannya, yang dua ini ratusannya, yang tiga itu puluhan, dan empat ini satuan ya. Nah, kalau dikalkulasi ini, satu kali seribu, dua kali seribu, tiga, empat kali satu nih. tiga kali sepuluh, empat kali satu. Jadi hasilnya, seribu tambah dua ratus, tambah tiga puluh, tambah empat. Jadi itu, kalau kita dulu belajar, ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kemudian kalau yang untuk bilangan binar, jadi seperti ini, operasi kalau kita buat dalam tabel di bawah ini, nah, jadi, yang jelas, basis atau radiknya itu kan dua. Maka ingat, dua pangkat nol sampai dua pangkat tujuh di sini contohnya kan. Nah, jadi, ini nilai-nilainya, 1, 2, 4, 8, 16, 16, 16, 16, 16, Nah, misalnya, bilangan binar 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Berarti kalau kita kalkulasi seperti ini dia, 1, kali 128, 1, kali 164, ini 0 semua nih, berarti ya 0 kan, tinggal kita nambahkan ini sama ini, sehingga, ya, hasilnya, 192, ya, baik, kemudian, untuk, apa namanya, konversi binar ke desimal, ya, jadi, ya, sama sih sebenarnya, jadi yang jelas, kita lebih mudah nanti buat tabel, jadi kalau ujian, nanti misalnya, ujian mengkonversi binar ke desimal, saran saya buat aja tabel seperti ini dulu, posisi nilainya ini, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21, dari, berarti dari 2 pangkat 0 kan, sampai, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 7, buat tabel seperti itu dulu, kemudian setelah itu, baru kemudian misalnya binarnya berapa, 1, 1, 0, 0, tinggal kita ini kan, kita kalikan, kemudian, baru dapat hasilnya dicumlahkan, ini hasilnya, kemudian kalau yang binarnya ini, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, misalnya yang ini kan, tinggal kita kalkulasi seperti ini kan, yang ada angka berarti kan yang ada nilai nanti, yang 1 nih, berarti 1 ke 8, yang ini ya, ini 1, sorry yang ini maksudnya, ini yang 1 ke 8, kemudian yang 32, ini 1 ke 8, kita tambahkan berarti ini hasilnya, kemudian kalau yang ini, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ini yang ini, nah ini kan, ini 1 berarti kan 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3, 8, nah tambahkan 8, tambah 2, 10, tambah 1, 11, kalau yang ini, berarti kan 8, tambah 2, ini 10 gitu, nah itu caranya, mudah kita dengan membuat sebuah table, value, posisional, posisional value, nah kemudian kebalikannya, kalau kita mau mengkonversi binar ke desimal, ya, jadi, kita pun lebih mudah menggunakan table seperti ini, table seperti ini, untuk mengkonversinya, jadi, misalnya, dia mulai dari 1, 2, 8, yang ini, the most significant bit, signifikan bit yang paling tinggi, kemudian, baru dibandingkan apakah, bilangan desimal, yang octetnya itu, ya, sama, atau lebih besar dari 1, 2, 8 dibandingkan, nah, kalau misalnya dia tidak lebih besar, maka ditulis 0, di sininya nanti, di sininya, nah, baru kemudian dia pindah ke yang blok ini, nah, tapi kalau nanti dia lebih sama atau lebih besar, maka ditulis 1, ya, nah, kemudian kalau berikutnya, di substract 1, 2, 8 itu, dengan desimal number-nya, kemudian berpindah ke, 6, 4 ini, nah, itu diulangi seterusnya begitu, contohnya gini, nah, lebih mudah, jadi, misalnya, kita mengkonversi bilangan desimal yang 1, 6, 8 ke binar, nah, caranya ke mana, caranya jangan lupa, harus ada tabel ini dulu, ya, nah, kemudian kita, buat, misalnya, apakah 1, 6, 8 itu, lebih besar dari 1, 2, 8, nah, ternyata yes, berarti yes, enter 1, letakkan 1 di situ, kemudian, di posisi 1, 2, 8, ini kita, substract dia, dengan 1, 2, 8 itu, jadi, 1, 6, 8, kurang 1, 2, 8, sama dengan 40, maka 40, inilah kemudian dibandingkan berikutnya, dengan, yang, blok berikutnya ini, ya, berarti 40, banding 64, ternyata, 40 lebih kecil, berarti kalau lebih kecil, no dia, enter 0, masukkan 0, maka, kemudian, pindah, move on ke, yang 32, ini, 40, 40 bandingkan dengan 32, ternyata, dia, lebih besar, sehingga, enter nilai 1, kemudian, di substract lah, dia dengan 32, 40, kurang 32, 8, 8, kita bandingkan dengan 16 ini, ternyata, 8 lebih, kecil dia, maka, nilainya 0, dimasukkan di sini, nah, baru pindah lagi ke sini, 8, apakah besar dari 8, ternyata, dia equal, sama, kalau sama, tadi kan, di enter 1 juga, nah, baru dikurangi, 8 kurang 8, 0, nah, kalau sudah 0, ya sudah, berarti 0 semuanya di sini, ya, nah, itu caranya untuk, mengkonversi, bilangan desimal kebinar dalam, pembelajaran yang ini, walaupun mungkin ketika PTI, kemarin kan ada caranya, misalnya dia dibagi 2, kan, 168, bagi 2 berapa, misalnya, nanti sisanya 0, 0 nya ditulis, gitu, ya bisa juga, nah, tapi ini caranya dia beda pula, ya, kemudian, di sini, router dan komputer itu, dia hanya mengerti bilangan binar, ya, sementara manusia bekerja dalam bilangan desimal, maka penting, untuk kita mengerti, dengan sistem 2 bilangan ini, dan bagaimana mereka bekerja dalam jaringan, nah, ini contohnya, kan, jadi kita harus biasa memang, mengkonversinya, ya, nah, kemudian, sistem bilangan hexadesimal, jadi, kalau yang bilangan hexadesimal ini, biasanya untuk kita, agar mengerti tentang IP address persi 6, maka kita harus bisa mengkonversi, hexa ke desimal, dan juga ke sebaliknya, nah, yang jelas, hexadesimal ini, basisnya adalah 16, katanya, 16, ya, dia menggunakan digit 0 sampai 9, dan huruf A sampai F, A sampai F, nah, dia mudah mengekspresikan sebuah nilai sebagai single hexadesimal digit, daripada four binary digit, nah, kalau ini dia biasanya menggunakan single hexadesimal digit, kalau yang hexadesimal ini, dan biasanya hexadesimal ini digunakan dalam pengalamatan IP address versi 6, maupun untuk alamat MAC address, ini misalnya contohnya disimal ya, biasanya dia dari 0 sampai 15, karena basisnya 16, ini binarnya, nah, kalau hexa ya begini, 0 sampai 9, kemudian, ini berarti yang untuk 10, 11, 12, tapi dia tulis A, B, C, D, E, F, gitu, hexa, nah, kemudian, IP address versi 6 ini, dia terdiri dari 128 bit, panjangnya, setiap bit itu, ya, direpresentasikan dengan sebuah single hexadesimal digit, dan ini membuat total IP address versi 6 itu 32 hexa nilainya, ya, 32, jadi ini, kalau kita lihat gambar ini kan, nah, ini metode menulis IP address versi 6 dengan X, X ini katanya, ya, jadi X itu apa? Dia mewakili 4 angka hexadesimal, jadi ini, ini kan 4 nih, ya, dan ini biasanya dia setiap 4 ini pun diistilahkan dengan hekted dia, nah, hekted, yang dia sebenarnya terdiri dari 16 binary digit, nah, ini semuanya jumlahnya berapa? Jumlahnya 32 nih, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 3, 2, ya, dan setiap 4 ini mewakili 16 binary digit, nah, sehingga, kalau dalam bitnya dia 1, 2, 8, sedangkan versi 4 kan cuma 32 ya, nah, itu bedanya. Oke, kemudian, nah, bagaimana berikutnya mengkonversi bilangan hexa ke desimal dan desimal ke hexa? Yang pertama ini ada tiga stepnya, ya, kalau kita mengkonversi desimal ke hexa? yang pertama, yang pertama, yang pertama, ya, bilangan desimalnya itu ke dalam bit, binar, ke dalam 8 bit binar string. Kemudian, dibagi, yang bit binar itu digrupkan dalam 4-4, ya, 4 angka bitnya, yang dimulai dari right mouse position katanya, posisi yang kanan. kemudian dikonversi yang 4 bilangan binar tadi ke dalam ekwivalen hexa desimal digit. Nah, contohnya gini, kita mau mengkonversi 168 ke hexa desimal. Langkahnya gimana? 168 ini binarkan dulu, berarti binar 1010, 1010, 1010, ya, gimana caranya tadi, lihat tabel yang, caranya kan pakai tabel tadi, atau, ya, terserah kalau mau pakai bagi-bagi itu waktu PTI, kan, bagi 2 berapa, itu boleh juga, tapi yang mudah pakai tabel. kemudian yang 2 ini digrupkan, ya, 4-4 binarnya, makanya jadi ini dia, 101010 dan 10000. Nah, baru ini kita tahu kan 100, ini adalah A heksanya. A itu dari mana? karena kalau ini kan kalau kita desimalkan, ini kan 2 tambah 8, berarti kan 10 kan? Nah, 10 itu sama dengan A, kalau dalam heksa. Ya, nah, kalau yang ini, ini kan 8 ini ya, 2 pangkat 3 yang ada kan? Ini 4, ini 2, ini 1-nya kan nggak ada nilai 8, berarti heksanya 168 itu adalah A8. Nah, itu caranya ya. mengkonversinya. Jadi, konversi dulu yang angka 168 ke binar, kemudian dibagi 2, 44, nah, baru kemudian kita desimalkan, lalu konversi ke heksa. Kemudian bagaimana heksa ke desimal? Jadi, kalau heksa ke desimal, convert heksa desimal, bilangan heksa desimal itu ke 4 bit binar string. Kemudian, dibuat 8 bit binar string itu, digroupkan, dan mulai dari right mass position. Nah, baru kemudian dikonversi 8 bit binar itu ke dalam equivalent desimal digit. Nah, ini contohnya, D2. D2 konversi ke desimal, ini kan heksa nih. Nah, langkahnya gimana? D2 ini, D-nya ini dikonversi dulu ke binar. Berapa dia? Nih, 1, 1, 0, 1. Kalau D kan ingat, jadi kan kita, dia kan 0 sampai 9. A, B, C, D, E, F. Nah, jadi ini kan 10, 11, 12, 13. Berarti D-nya kan 13. 13 nih, kalau yang binarnya 13 kan ini dia. Jadi ini 8 tambah 4 tambah 1 kan. Nah, ini yang 13 tadi, berarti 1, 1, 0, 1. Sedangkan yang 2 ini, binarnya ini, 0, 0, 1, 0. Nah, baru kemudian ini digabungkan. Ini digabungkan, sehingga jadi ini dia di grouping. Lalu grouping dari binar inilah kemudian didesimalkan. Maka hasilnya 210. Jadi D2 itu konversinya desimalnya adalah 210. Gimana hitungnya ini kan? Ini 2, ini 4, 8, berarti ini 16. ini 64, ini 128. Kalau ditambahkan hasilnya 210. Jadi itu caranya. Besok kalau ada soal pas UTS, jawab buat prosesnya. Jangan misalnya berapa konversi bilangan Heximal D2 ke Desimal, langsung jawab D2 sama D210. Itu tidak dikasih nilai nanti. harus dibuat prosesnya. Kira-kira gitu. Kemudian itulah tentang binar. Tidak banyak. ada ini 0 dan 1 disebut kemudian bilangan 0 sampai 9 itu adalah desimal. Jadi itu. Kemudian kira-kira nanti itu baru konversinya. Nah, jadi itu yang tentang apa namanya bilangan binar. ada pertanyaan sampai di sini belangan binar? Kalau tidak ada nanti di-cek lagi soal-soal latihannya di dalam net akad. Kemudian sedikit lagi saya akan bahas tentang modul data link layer. Nah, ini modul data link layer ini dia kalau kita nanti bicara dari application presentation session kemudian transport network data link di sini fisikal kembali paling bawah sekarang kita di sini di data link data link layer. Nah, kita lihat ini tidak banyak pembahasannya. Yang pertama pembahasan ini terkait dengan nanti apa tujuan data link layer fungsi-fungsinya di sini ada topologi topologinya WAN dan LAN kemudian link data frame-nya nanti apa saja ada tiga di situ data link frame-nya. Oke, yang pertama data link layer jadi data link layer ini dia bertanggung jawab untuk komunikasi antara NDFAS network interface card jadi ini NIC ke NIC itu tugasnya data link kemudian dia biasanya allow for layer protokol dia mengizinkan memungkinkan layer protokol di atasnya untuk mengakses media layer fisik dan mengengkapsulasi paket layer tiga itu apakah dalam versi empat atau versi enam ke layer frame layer dua kemarin kan ingat jadi kita kan kalau bicara encapsulasi data yang protokol data unit itu encapsulasinya adalah misalnya kalau data kemudian kan setelah itu segmen nanti diingat lagi kemudian setelah segmen paket ini dia yang di layer tiga ini frame ini di layer duanya ini bit yang paling bawah yang akan ditransmisikan nah jadi dia yang jelas memungkinkan ini kan layer paket layer tiga ini nah kemudian dienkapsulasi ke sini layer dua buka frame disini juga dia melakukan apa error detection dan rejip for frame reject korup frame ini maksudnya kalau ada file yang korup dia buang kemudian dia minta retransmit data yang korup tersebut nah itu itu yang tanggung jawab data yang layer kemudian nah ini juga perlu diulangi kembali kalau dari standarnya IEEE yang 802 lanman data link supplier nah disini standarnya tipe-tipenya ini ya tipe of network itu ada disebutkan disini ethernet yang ethernet nah ini dia ethernet yang IEEE 802.3 diingat itu yang lupa yang standar ethernet 802.3 kemudian standar wireless LAN ini 802.11 ya mana tahu ada soal nanti kan terkait dengan itu diingat kemudian wireless personal network berarti dia 802.15 nah kemarin ingat lagi ada WIMAX WIMAX itu 802.16 nah kemudian yang paling penting lagi di dalam data link ini dia ada dua bagian ada yang nama LLC sublayer dan ada MAC sublayer nah yang sublayer LLC itu apa dia berkomunikasi antara networking software di upper layernya ini ya dia berkomunikasi ke atas networking software kemudian juga berkomunikasi ya dengan upper layer berarti yang layer di bawah ini yang terkait dengan headwear device ya device headwear di lower layer berarti lower layer kan device-nya headwear nah networking-nya ke atas yang ke atas ini nah sedangkan yang MAC sublayer itu tanggung jawabnya adalah untuk ini encapsulasi data tadi yang merupakan menjadikan dia bid kan atau dia menerima berupa paket lalu dalam bentuk frame nah jadi itu ya encapsulasi data dan juga untuk media access kontrolnya itu tanggung jawabnya ada dua jenisnya diingat LLC sama MAC nah kemudian paket exchange jadi pertukaran paket diantara node ya mungkin dia experience numbers data link layer dia berupa jumlah data link layer dan juga terpad dengan transisi medianya jadi jadi setiap hop diantara the path ini sebuah router itu melakukan empat basic layer jadi dia ada fungsi dasar di layer 2 router ini apa saja fungsi dasarnya di layer 2 yang pertama dia menyetujui frame dari media jaringan jadi kan yang ini tadi jadi kan menyetujui ini dia menyetujui frame ini dari media jaringan kemudian setelah itu dia men-de-encapsulasi frame ini untuk kemudian di-encapsulasi menjadi paket encapsulate paket lalu juga dia re-encapsulasi paket ke dalam frame yang baru kemudian baru dia forward frame yang baru itu ke media jaringan berikutnya jadi dia terkait dengan ingat saja dia sini ada paket di atasnya ini yang di layer 3 itu layer 2 dia berupa frame jadi kalau dia misalnya menerima paket disetujui sama dia atau nanti melanjutkan kembali perjalanan frame ini kemana itulah kira-kira fungsinya di situ kemudian untuk standarnya di sini dari standar data link layer standar ini dia ada 4 IEEE kemudian I2 ISO dan ANSI ini topologi topologi itu artinya adalah ini arrangement susunan dan relasi dari perangkat jaringan dan interkoneksi di antara mereka ada 2 jenis topologi ada yang topologi fisik dan topologi logik topologi fisik itu adalah dia melihatkan koneksi fisiknya dan juga bagaimana device itu terinterkoneksi jadi seperti itu kira-kira jadi nanti terkait dengan koneksi fisiknya dan biasanya juga disebutkan ruangan denahnya itu kalau di physical topologi itu sedangkan yang di logikal itu biasanya dia koneksinya virtual diantara perangkat yang dan juga nanti device interface-nya disebutkan dan skema pengalamatan IP-nya ini gambarnya jadi biasanya kalau yang fisik itu kan lokasi physicalnya disebutkan misalnya ini ruang server 2158 disini ada apa jadi ruang server ada router 1 router 1 ini koneknya ke ISP kemudian router ini konek ke switch 1 switch 1 ini ternyata konek lagi ke web server email server ke file server ini kabelnya dijelaskan juga web server ini rak 2 cell 1 ini rak 2 cell 2 rak 2 cell 3 rak 1 cell 2 kayak gitu kemudian router ini konek ke suite 2 suite 2 ini konek ke printer sharing sama ke komputer ini dimana di ruang IT office yang 2159 jadi itu fisikalnya di sempat ini ruangannya disebutkan ini ruangan kelas ruangan kelas itu fisik sedangkan yang logik itu dia sebenarnya terkait dengan ilustrasi device-nya kemudian apa lagi port-nya port-nya misalnya ini web server konek ke gigabit suite 0 1 suite 1 ini email server F02 koneknya ke suite 1 ini F03 ke suite 1 kemudian yang lebih penting lagi adalah ini jadi dia memblok menggarisbawahi ini adalah alamat networknya 192 98 10 0 ini konek ke router 1 kemudian suite 2 ini networknya 11 0 misalnya kalau yang ini ada lagi ini 12 11 jadi 100 0 jadi ini alamat networknya pengalamatan skema pengalamatannya disini itu bedanya nanti kalau ada kita membuat penelitian apa lagi topologi logik dan fisik akhirnya gambarkannya seperti itu bedanya kemudian topologi 1 kalau yang topologi 1 ini dia ada tiga cara umum ada yang point to point point to point ini dia simple sebenarnya dan yang paling banyak digunakan dalam topologi 1 wide network dia terdiri dari sebuah permanent link diantara 2 endpoint kemudian hub dan spoke ini sama dengan topologi star dimana ada sebuah central side ada central nya kemudian dia interkoneksi ke cabang side cabang melalui point to point link sedangkan yang mesh itu menyediakan high availability tapi dia membutuhkan step end system itu connect ke end system yang lainnya itu yang topologi 1 ingat point to point hub and spoke dan mesh yang point to point seperti ini langsung connect dua node ini kemudian dia tidak ada share media ke yang lain dia saja kenapa karena memang semua frame nya itu bisa berjalan ke atau dari dua node itu jadi simple saja disini saja itu yang point to point kalau yang topologi LAN disini disebutkan ada topologi star ini extended star hybrid star ini extended kemudian bass yang seperti ini ini yang ring itu topologi kemarin juga dalam topologi ada pembahasan tentang hub dan full duplex hub dan full duplex ini kalau yang hub duplex berarti only allow jadi satu device untuk mengirim atau menerima di waktu yang sama dalam share medium itu ini satu nanti cek di net account seperti apa simulasinya hub duplex itu sudah ada kemudian ini penggunaannya dimana di wireless LAN dan juga di dalam topologi bass dengan ethernet hub legasi bass topologi with ethernet hub kemudian full duplex ini apa dia mengizinkan misalnya kedua device itu untuk secara bersamaan mentransmisi dan menerima di share medium jadi boleh menerima bersamaan contohnya ethernet suite yang dia beroperasi dalam full duplex model kemudian untuk access control method ini ada contention based access jadi kalau semua node itu beroperasi di hub duplex itu ada kompetisi untuk menggunakan medium jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan media misalnya contohnya ada istilahnya CSMACD ini adalah carrier send multiple access with pollution detection yang ini digunakan dalam legasi bus topologi ethernet jadi ini ada CSMACD dalam topologi bus ethernet kemudian ada lagi yang ini carrier send multiple access with pollution avoidant ini CSMACA yang mana dia digunakan dalam wireless LAN jadi access controlnya ini dia deterministic menentukan access dimana step note itu dia memiliki on time nya waktu sendiri di medium biasanya di dalam network seperti token ring dan juga arsenet penggunaannya kita lihat misalnya yang CSMACD ini yang digunakan dalam ethernet LAN legasi ethernet LAN biasanya hub duplex dimana satu device mengirim atau menerima di saat di waktu yang di saat waktu tertentu satu saja kalau mengirim kalau menerima ya menerima kemudian disini biasanya dia menggunakan collision detection process jadi proses collision detection meng apa namanya proses untuk mendeteksi kalau ada tabrakan untuk apa untuk mengatur ketika sebuah perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi jika multiple device send at the same time jadi kan kalau ada banyak perangkat yang ngirim bersamaan gimana makanya disini nanti ada diatur sama dia gimana aturnya seperti ini proses detection untuk menghindarinya tabrakan data jadi perangkat itu mentransmisikan bersamaan kalau device transmitting simal jadi kalau dia oke jadi kalau misalnya ini kalau perangkat mentransmisikan bersamaan dia dia akan menghasilkan ada istilahnya sinyal collision jadi sinyal collision ini dimana dalam media share nya kemudian perangkat menteksi ada collision sehingga nanti perangkat itu menunggu dulu dalam periode waktu tertentu baru dia mentransmisi data share ulang ini tujuannya agar apa menghindari tadi collision tabrakan tadi ada sinyal collision di sini jadi dia semacam menunggu dulu dalam random waktu periode tertentu baru kemudian retransmit data kalau dia mendeteksi ada collision tabrakan nanti kemungkinannya ada tabrakan data sehingga dia menunggu dulu itu yang CSMA CD kalau yang CSMA CA yang digunakan dalam wireless LAN ini biasanya sama hub duplet juga jadi dia menggunakan ini collision avoidant process untuk mengatur ketika sebuah device dapat mengirim dan apa yang terjadi jika multiple device mengirim di waktu yang bersamaan jadi biasanya ini ketika transmisi perangkat biasanya ada time duration yang dibutuhkan untuk transmisi kemudian perangkat yang lain yang mereka dalam sel mediumnya itu media share menerima time duration information jadi dia akan menerima misalnya perangkat A itu berapa lama dia menggunakan media dan dia tahu berapa lama media itu tidak tersedia tentu dia akan menggunakan setelah media tersedia jadi ini menggunakan time duration information yang di share oleh device yang lain kemudian data link frame kalau data frame ini yang jelas data dikapsulasi data data link layer itu dia ada header dan ada trailernya ini bagiannya dari data link frame header trailer dan ini data kita itu header data trailer kemudian field header ini tergantung dari field header dan trailer ini bervariasi tergantung dari protokol data link layer ada yang ethernet tadi protokol ada yang wireless LAN tergantung tergantung ini oke kemudian the amount of control information jadi jumlah kontrol informasi yang dibawa dalam frame itu tergantung pervariasi tergantung dari akses kontrol informasi dan juga topologi logiknya nah ini adalah field frame jadi kalau data kita sebenarnya ini aja dia nanti ditambahkan header sama trailer disini apa isi header frame start addressing tipe kontrol di trailer ada error detection sama frame stop jadi field fieldnya di dalam frame ini data frame frame start dan stop kemudian pengalamatannya tipenya kontrolnya data dan error detection nah kemudian ini layer 2 address jadi ini alamat pengalamatan layer 2 ada juga nama lainnya physical address ada juga nyebut make address ini ada frame feedernya dan biasa digunakan dalam local delivery of frame on the link jadi ini yang pengiriman lokal alamat ini kemudian dia di update oleh setiap device bahwa dia akan mem-port frame kalau dia sudah mem-port frame itu yang pengalamatannya kemudian ini adalah protokol yang digunakan baik topologi logik dan fisik yang akan menentukan protokol yang digunakan ada yang menggunakan internet wireless point to point HDLC atau frame relay ini kesimpulannya jadi data link layer di OC model itu dia menyiapkan komunikasi data untuk layer fisik fisikal network kemudian apa tanggung jawabnya komunikasi antara network fastcard ke network fastcard ingat ada dua sublayer dari data link LLC dan MAC kemudian ada dua topologi jenisnya LAN sama WAN kalau yang WAN itu point to point hub and spoke dan mesh kemudian kalau yang topologi LAN itu ada star tadi kan ada bus ada ring kemudian ada extended star ada juga nanti komunikasi yang hub duplex ada yang pool duplex diingat lagi kemudian seperti apa yang CSM ACD dalam topologi bus ethernet bagaimana CSM ACA dalam wireless LAN kemudian yang frame data link itu ada header data dan trailer nama line data link address adalah physical address dan dia biasa digunakan untuk link lokal aja pengirimannya ke data yang address itu nah kira-kira begitu lah ya oke silahkan yang ada pertanyaan yang terima yang terima